Para Pemuja Anis Kepanasan Para Pemuja Anis Serang TKB Menyimak pidato ini saya punya satu catatan Bahwa Mas Anis Rashid Baswedan tidak menyebut Melupakan, saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa presiden Jokowi Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa Yang dibangun oleh presiden Jokowi Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh Jangan setengah-setengah Pidato Anis Baswedan dalam hari ulang tahun partai berlambang 2 bulan sabit dan paditi tengahnya itu Ternyata berbuntut panjang Bahkan giliran TKB Muhammad Zainul Majdi Mendapat banyak komentar miring atau serangan dari para Pemuja Anis Serangan balik yang dilakukan atas kritikan TGB atas pidato Anis Yang omong kosong alias salah dalam menginterpretasikan data Datang dari barisan Pemuja Anis Baswedan Mereka secara berjamaah kepanasan Setelah kritik yang dilakukan oleh TGB secara terbuka Para Pemuja Anis Baswedan lantas menyusun strategi Mulai dari menuduhnya TGB sebagai ulama penjilat Dan naifnya lagi mengungkit-ungkit kasus divestasi saham PT Newpon Gagahnya lagi TGB sama sekali tidak terbawa perasaan Dan justru membiarkan dan tidak ingin menghapus komentar miring Serta diselipkan isu yang justru mengfitnah Melalui akun Instagramnya Atuan Guru Bajang TGB menjelaskan Banyaknya serangan balik terhadap dirinya Membuat sejumlah sahabat memintanya menghapus komentar tersebut Namun beliau TGB tidak mau menghapusnya Bagi TGB Komentar tersebut dibiarkan agar kita bisa melihat Beginilah media sosial kita Untuk tuduhan pertama alias ulama penjilat TGB menerangkan Tugas ulama adalah Amar Ma'ruf Nahimungkar Dan itu ada caranya Ilmu dan adabnya Nah justru niat TGB baik Memberikan masukan kepada Anies Baswedan Agar kedepan Anies Baswedan bisa jeli dalam melihat data TGB juga menyampaikan bahwa Seyokiannya Anies Baswedan Harus menyampaikan secara utuh data tersebut Termasuk jumlah jalan yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo di pedesaan Terkait Newmont TGB mengklarifikasi Bahwa penyelidikan sudah dilakukan Namun karena memang tidak cukup bukti Maka tidak mungkin dipaksakan Nah Kalau cukup bukti Jangankan TGB Beberapa menteri aktif dari partai yang berkuasa juga bisa dihukum Lihat saja bagaimana yang dialami oleh menteri dari partai nasional demokrat saat ini Toh apa yang disampaikan oleh TGB adalah bagian dari meluruskan apa yang mesti diluruskan Salah junjungannya sendiri Mengapa harus membandingkan sesuatu yang datanya salah diinterpretasikan Kita boleh saja beradu gagasan dan ide Untuk Indonesia yang lebih baik Perlu terus didorong Akan tetapi menyerang pribadi dengan tendensi yang hilang dari substansi perdebatan itu kecilu Kita berbicara saja sesuai data dan fakta Faktanya Presiden Jokowi jauh lebih unggul dari Susilo Bambang Yudhoyono terkait pembangunan Walaupun Presiden Jokowi Dodo kalah dari SBY soal proyek yang mangkrak Sebab Mega proyek Presiden Jokowi justru sebagian besar sukses pada waktunya Bukan sebaliknya seperti junjungan kalian Begitulah kura-kura Artikel diambil dari syu.com Ditulis oleh R-Tunik Bagaimana menurut Anda?